selamat menikmati Persib Bandung kembali harus dibuat kecewa oleh PSSD dan PT LIB Pasalnya, lega kontra arema yang seharusnya digelar pada 14 Juni 2019 kembali ditunda untuk waktu yang belum ditentukan Ini ketiga kalinya perubahan jadwal pertandingan untuk Persib Sebelumnya Persib telah mengalirkan penundaan kontra PSSD Nakabo dan perubahan jadwal dari pekan keempat sampai pekan ke-10 Pelatih Persib Roba Trina Arbut pun berang dengan keputusan ini Menurutnya, ini tak masuk akal dalam sepak bola Seharusnya, sedari awal, pihak penyusun jadwal tak boleh memainkan liga saat ada agenda FIFA Berikut kutipan komentar dari pelatih asal Belanda ini yang diwawancarai setelah memimpin sesi latihan Persib di Gor Arsamanik, Bandung Saya harus mengoreksi bahwa ini melanggar regulasi sepak bola karena seharusnya tidak ada kompetisi lokal saat ada agenda FIFA Ujarnya Liga 1 seharusnya menjadi sarana produksi pemain berkualitas untuk timnas akan tetapi dengan jadwal yang berubah-ubah hal itu akan menyulitkan timnas Indonesia itu sendiri tambahnya lagi Ini tidak terjadi di Eropa karena kalau timnas main, maka kompetisi berhenti Kita harus mulai belajar untuk bisa berkembang dengan mulai mengikuti regulasi FIFA dan agenda FIFA Jadi semua pertandingan bisa sederhana sesuai Ujarnya lagi Untuk Persib, kami harus dua kali dibatalkan pertandingan dan saya tidak pernah mengalami hal ini dalam kalir saya sebelumnya kata Robert Reda Arbut Pemain itu berlatih untuk pertanding berlatih lagi untuk pertandingan lagi begitu seterusnya Jika seperti ini akan mengacaukan semua agenda latihan dan strategi yang sudah kami bangun ini jelas merugikan Ujarnya lagi Kekecewaan Robert Reda Arbut memang berhalasan pasalnya hanya Persib di tim Liga 1 musim ini yang jadwalnya terus diubah Seolah-olah ada wacana dari pihak tertentu untuk menjegar langkah Persib Seperti musim lalu Persib digemposi habis-habisan saat Persib tengah berada di puncak Hasilnya Persib pun oleng dan hanya penis di posisi keempat Belum ada tanggapan resmi dari manajemen Persib mengenai hal ini Surpay yang dilakukan di berbagai akun sosial media resmi Persib pun tidak ada caption yang membahas hal ini Lalu ada apa dengan Persib? Reaksi para Bebotoh yang dinilai loyal terhadap Persib pun sejauh ini belum terlihat aksinya Bahkan di salah satu akun Instagram Bebotoh banyak Bebotoh yang berkomentar seolah pasrah dengan keputusan ini Jika sudah begini masih pantaskah Bebotoh disebut fans fanatic yang paling loyal di Indonesia? Silahkan beri komentar di bawah ini Video ini dibuat bukan untuk menyudutkan suatu pihak tertentu atau menyebarkan kebencian yang menyulut perpecahan Video ini dibuat agar tidak ada lagi mafia sepak bola di Indonesia yang hanya ingin menguntungkan sebagian pihak Ikuti terus berita seputar sepak bola dan pernak-perniknya hanya di Rio Rioha Channel Terima kasih telah mengunjungi channel ini dan sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton!